Cilacap terkini, SD Muhammadiyah 7 Cilacap launching media sekolah, Mercy Magazine, eksklusif, launching oleh Bupati Cilacap, Begitabto Suwarto, Pemuji, eksklusif jurnal media. SD Muhammadiyah 7 Cilacap yang beralamat di Jalan Benggala Timur 118, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Bupaten Cilacap, melakukan launching media sekolah, Mercy Magazine, oleh Bupati Cilacap, Begitabto Suwarto, Pemuji, pada lirabut tanggal 24 November 2021. Di ruang kerja Bupati Cilacap, Haji Tato Suwarto, Pemuji, menandatangani launching media sekolah yang pertama, Mercy Magazine, disaksikan oleh Dewan Guru, Siswa Siswi SD Muhammadiyah 7 Cilacap, eksklusif jurnal media. Bupati Cilacap, Haji Tato Suwarto, Pemuji, berharap media sekolah menjadi literasi sekolah, literasi yang hebat dan menjadi model pembelajaran modern untuk menunjang pembelajaran gemar membaca kepada siswa-siswi SD Muhammadiyah 7 Cilacap merupakan pionir sekolah SD untuk media pembelajaran di sekolah. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 7 Cilacap IK SPD mengatakan literasi sekolah dengan launching Mercy Magazine merupakan pilot proyek sekolah untuk teknologi modern dan bagaimana siswa-siswi bisa menjadi suara pendidikan di sekolah eksklusif jurnal media. Wartawan Cilik Media Mercy Magazine melakukan dialog dan wawancara kepada Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji, Program Melaku-Melaku Bangun Desa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya silahkan Tapi baik, sehat Tapi mana perkembangan COVID-19 di Cilacap Pak? COVID-19 di Cilacap, awalnya Cilacap itu tidak terkendali Tapi saya sebagai ketua tugas COVID-19 di Cilacap Mengadakan satu penekanan saran kepada masyarakat Untuk menjadi polisinya dirinya sendiri Artinya kesehatan itu bukan orang lain, tapi sendiri Maka kesadaran, kesadaran dirinya sendiri bahwa COVID-19 itu bahaya Nah setelah masyarakat ada, baru mulai pelan Nah sekarang menjadi dari level 4, 3, 2, nanti sebentar lagi level 1 Bagaimana rambut pemerintah keadaan kabupaten Cilacap, khusus di Dinas Kesehatan dalam mengatasi virus COVID-19? Oh, jadi dalam mengatasi Pertama adalah protokol COVID-19 Jadi orang selalu harus pakai masker Kayak sekarang pemancara pakai masker Saya hanya satu orang yang tidak boleh pakai masker di sini Saya tidak apa-apa Karena pemancara Kedua tetap di sekolah itu harus ada cuci tangan, jaga jarak Yang sekolahnya apa? Untuk bisa temu muka Tetap muka Itu penting Kalau tidak ada itu Sekolahan akan terus learn from home Work from home Study from home Nah itulah Jadi Dinas Kesehatan sekarang Ditugasi selain tadi protokol COVID-19 Harus ada semua siswa harus divaksin Semua siswa harus divaksin Nah untuk apa? Untuk bisa sekolah tetap muka Itulah Untuk sekolah ini seperti ini Tapi dijaga pun di rumah harus dijaga Jangan makan cembarangan Kumpul-kumpul Main Tetap pakai masker Nah ya Cuci tangan Baju ganti Setelah dari sekolahan Lagi Apa-apa akan ada pelaksanaan vaksin Dari siswa Dari sekolah dasar? Semua warga Indonesia Termasuk anak-anak Besok itu harus divaksin Sekarang Wurupanya Lansia dulu Lansia Pelajar Terus Masalah Terus Terus Anak-anak Tidak 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 Karena Namanya belajar itu tidak bisa hanya learn home home Tidak bisa melalui virtual saja Ini harus kolaborasi Harus ketemu gurunya Ketemu teman Sosial kan penting seperti itu Nah itu Atat buka harus dimulai Dan sekarang masih dalam perbatasan Tapi nanti akan kembali Nah ada satu kata namanya adaptasi Nah adaptasi inilah yang harus ditaruhkan Adaptasi dengan lingkungannya adaptasi Lagi Apa pesan yang Bapak ingin sampaikan bagi para pelajar di Kabupaten Jilat Nah jadi Pertama Pertama ya Anak-anak itu Kan Kalau Pertama begini Dulu Kamu cita-cita Jadi apa Tentara Tentara Kamu ingin jadi apa Papali jadi apa Tentara Nah kalau kamu mempunyai cita-cita Kamu ya Di dalam hati sini Cita-cita Kamu tanam cita-citamu Besok Next time Next Saya mau jadi tentara Saya mau jadi dokter Saya mau jadi guru Tanamkan di sini Nah Kunci Untuk menjadi cita-citamu yang ada di dalam hati kamu Itu hanya satu kata Komitmen Komitmen dengan keinginanmu Komitmen dulu Saya besok Wah kamu dalam Kamu tidur Di kaca Kamu ngomong Pantes-pantes jadi tentara Wah gagal kan Wah jadi tentara Nah itu Betulnya jadi tentara Apa sih syarat menjadi tentara Pertama Sehat Jadinya Tidak boleh Kropos Tidak boleh Panunan Tidak boleh Apa Nah itu kan syaratnya Sarat kedua Pinter Lajin Nah kalau kamu mempunyai cita-cita Kok kamu tidak komitmen dengan kamu Satu Tidak mau merawat bagianmu Kesehatanmu Belajar Itu terus dilakukan konsisten Sampai kamu Tercapai cita-citamu Nah jadi Terus ketiga Komitmen Konsisten Persisten Persisten Dilakukan terus Setiap hari Saya harus Oh ini Nah Harus sehat Mau belajar Nah Pertama Sehat Yang pertama Belajar Belajar untuk apa Untuk bekerja menjadi Benda Tapi ada yang Berdoa Belajar doa itulah Kamu minta doa ya Yang paling abdul adalah ke ibu Jadi ibu Masih punya ibu Ibu Mau pergi pamitah Kalau Sekarang budaya Kalau mau ke sekolah Ibunya meluk enggak Meluk Becium Enggak Kalau kamu Kadang-kadang Kadang-kadang Kalau Saya dulu Ibu saya itu Buka buruk Tapi bisa Pintar Habib Quran Jadi Setiap Sekolah Anak-anak itu Satu-satu Ini disini Sekolah Sekolah Karena Ibu saya Habal Quran Jadi Bukan kata sekolah Allah 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 Sekolah itu Seperti Sekolah Kalau kamu ingin Jadi Tentang Seolahan Biasa-biasa Saja Kamu enggak bisa Jadi Hal jadinya Luar biasa Bekerja Benajar Bekerja Dan Sementara itu Sani Arianto Pimpinan Redaksi Jurnal Media Dan juga Sebagai Ketua PPWI Kabupaten Jilacap Mengucapkan Selamat Atas Loncing Mercy Magazine Atas Loncing Marjana Sekolah Sani Arianto Bikinan Redaksi Sementara Media Kabupaten Jilacap Mengucapkan Selamat Dan sukses Bismillahirrahmanirrahim Atas Loncing Madara Sekolah SDN Kabupaten Jilacap Mercy Magazine Main Main Edukatif Kreatif Dan Luar biasa Anak-anak kita Semoga-semangat Pendidikan di Kabupaten Jilacap Semakin maju Kabupaten Jilacap Bajita Tersuah Memuji Dengan program Berundang Banyu Bersa Literasi sekolah Literasi hebat SD Mohamed D7 Jilacap Terus berkembang pesat Dan menjadi Primadona Masyarakat Kabupaten Jilacap Anaknya Di sekolah Yang kita Imannya Intaknya Dan tentunya Adalah Berprestasi Setelah lagi Selamat Sama Insan S Di Kabupaten Jilacap Dan kebetulan Saya Sani Aranto Menjadi ketua PPW Kabupaten Jilacap Juga mengucapkan Selamat Atas Loncing Mercy Magazine Terima kasih Sukses selalu Mereka Mereka Sani Aranto Tim Liputan Jurnal Media Like, Subscribe Share, Share, dan Comment Subscribe, Share, and Comment 해 Subscribe, Share, and Subscribe Terima kasih telah menonton!